DANGDUT DANGDUT Ya, dilansir dari berbagai sumber, warisan budaya lisan dan tabenda adalah keseluruhan kreasi berdasarkan tradisi dari sebuah komunitas kultural yang dinyatakan oleh suatu kelompok atau individu-individu dan mencerminkan harapan-harapan dari sebuah komunitas sedemikian rupa, sehingga mencerminkan identitas dari komunitas itu sendiri. Roma Irama sendiri bukan baru kali ini saja mendatangi kementerian pendidikan. Sebenarnya susah lama, waktu itu pernah ketika penghujung langsung menjadi anehku, 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 anehku. Tidak pernah diajukan, waktu itu infonya dalam antria. Tapi akhirnya sekarang ini kita ulangi lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dangdut kini memang sudah mendunia. Penggembarnya bahkan tidak saja orang-orang Indonesia diaspora, tetapi juga masyarakat di negara tersebut. Festival Dangdut pun kini menjadi agenda rutin di beberapa negara seperti Jepang, Amerika, dan masih banyak lagi. Bahwa sebelumnya kita ketahui bahwa di Jepang, kemudian di Amerika ya, disana sudah ada pami juga, sudah ada Dangdut Cowboy juga, sudah ada festival Dangdut di Amerika itu. Dan saya juga pernah dapat, apa, royalty dari Inggris, Monster Ring, lagu Udada. Sudah waktunya memang kita melestarikan budaya Nusantara, dan jangan sampai lengah atau kecolongan. Sebab Dangdut kini sudah milik masyarakat dunia. Di kalangan musisi, akan tak sedikit yang ikut berselancar di musik Dangdut, termasuk penyanyi jazz Inggris yang pernah datang langsung ke rumah Pak Haji untuk minta izin bawakan lagu Judy. Ada penyanyi Inggris itu? George Stone, George Stone. George Stone, dia penyanyi jazz Inggris, datang ke rumah saya, dia bilang, I'm your friend, I'm one of your friend. Berarti di Inggris lebih banyak nomor Dangdut. Dan dia buat nyanyi lagu Judy di depan saya. Artinya, artinya bahwa di Inggris itu sudah ada nomor Dangdut, memang di Amerika akan jumpa. ketika beradaan dim.'' mencapai beradaan menjadi lebih Lam Manyak. Tidak beradaan di見 Dramaาก. selamat menikmati